selamat pagi guys apa kabar semuanya semoga pagi yang indah ini saya doakan kalian sehat-sehat kita disini mau bikin konten pagar majid al-ikhlas talang jawa mulai dari tralis sampai belakangnya tapi gak panjang-panjang untuk warga lingkungan masyarakat talang jawa dan sekitarnya alim ulama dan Pak Kaling, Marbot dan lain-lain saya mohon maaf saya disini buat youtube untuk motivasi dan kenangan-kenangan saya saja saya gak bosan-bosan bikin youtube disini sesuai juga sukses dan permintaan orang dirantau karena masjid ini baru dicet juga dengan selesainya konten terakhir bikin pagar masjid ini berakhir sudah semua rangkaian tentang masjid al-ikhlas mulai dari CCTV mimbar hubah dan sanyur dan lain-lain lain jika tidak sempurna-benar saya mohon maaf sukses selalu buat kalian sebentar lagi kita mau selanjutkan ini sudah jam setengah 11 berarti sudah hampir selesai masjid ini dibangun 10 tahun yang lalu ini pagar ini tinggi sebelah sini daripada sana kalau ada duit maunya saya itu pagar yang seperti ini di plaster dan di aci 100 chat biar gak ini tapi dari segini belum dapat-dapat guys nanti selesai ini sudah lama baru kita bikin lagi tentang masjid mungkin sudah lebih dari 5 konten ini belum yang lain-lain dan ini di chat pagar pagar ini di chat sudah 8 tahunan ini guys ya 8 tahun 9 tahunan guys ya jualan banjit dulu baru pagar guys ya dan ini ada bintangnya ini guys ya tuh ini tralis guys ya masjid ini oh pas membangun pagar ini kemarin mungkin harga mahal guys ya lebih dari 15 juta guys ya pagar ini saya tapi Alhamdulillah bisa guys ya disumbangan orang guys tuh ya masjid pagar yang guys ya sampai ke belakang-belakang guys ya dan tuh sangat bagus guys ya masjid ini guys ya tuh itu masjid alikasnya guys dibuat disini guys tuh yang magar ini kalau gak salah kasih itu dengan padi supra dengan lik bambang guys ya jangan mohon maaf jika nama-nama kalian masuk bagian youtube saya guys ya tuh biar jelas guys dan kena kendangan namanya juga diabadikan guys ya tuh jika nama kalian masuk-masuk bagian youtube saya saya sebut-sebut saya mohon maaf guys ya karena untuk memotivasi juga sekalian memberikan ruang gerak untuk kalian kalau ada yang mau manggun masjid atau pagar atau rumah guys ya silahkan hubungin mereka guys ya tuh itu dorong-dorongan bentar lagi biasanya dibuka di kalau sholat dibuka guys ya pagar ya guys ya tuh panasnya guys disini kalau udah jam setengah 12 nanti baru siap untuk sholat nyumat guys dan tadi bersih-bersih kalau hari nyumat guys ya tuh terima kasih banyak terkisamanya tadi kita ditemani oleh mpe guys ya mpe tadinya dia bandel tapi sekarang udah tobat guys karena udah masuk usia guys ya udah punya anak istri nih bagus lah kalau kayak gitu guys ya saya juga udah takut nakal banyak-banyak isti park masjid guys ya tuh mendingan kayak gitu guys tuh ya berarti selesai sudah rangkaian request kalian guys ya jika tidak sempurna benar saya mohon maaf jangan sampai komentar salah-salah-salah karena ini masjid guys ya dan kalau ada salah saya akun salah tapi jangan terlalu dibahas benar saya tidak ingin baik kalian ataupun saya nanti kita selisih paham gitu aja guys ya panasnya guys tuh bahasa jawa nya api guys ya tuh ini tarang jawa guys dan kita masuk ke dalam ya kalau mau kerana mau kemana-mana saya belum siap tadi guys ya kayak mau hujan kayak enggak guys ya cuaca mendung-mendung tadi kemarin guys ya takutnya nanti sampai ke depan-depan capek guys dan pagar ini sampai ke belakang-belakang untuk ukurannya saya kurang paham guys ya berapa kali berapa masih ini guys ya dan ini belum ditinggikan guys tuh ya sampai ke belakang-belakang kayak gitu guys ya pagar nya ini teralis guys ya dan cat ini nih ini bahwa masih asli enggak di cat guys ya kalau ini tadi di cat guys dibuka untuk selalu Jumat bisa guys ya kalau ada acara-acara bisa dibuka guys ya tapi nggak saya lebar-lebar guys kalau selalu Jumat nanti saja dibuka ya takutnya nanti ada kambing anjing guys ya masuk guys yang ngeri guys ya karena anjing disini masih banyak liar guys bahaya ya kalau di dalam-dalamnya udah di cat semua guys ya oke guys ya sekian dulu konten singkat kita saya mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada yang menyinggung perasaan kalian saya hanya untuk motivasi kalian agar kalian bisa menyumbang ataupun punya niat untuk masjid ataupun kalian terbuka hati kalian untuk tobat guys ya seperti yang dulu bukan saya soalim bukan soal-soal hebat bukan guys ya supaya kalian tuh tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat guys ya beralih lah ke tempat-tempat ibadah guys ya gitu aja guys ya terima kasih banyak terkisamanya berarti ini konten yang terakhir untuk masjid alih kastil jawa guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai jumpa lagi kesehatan guys dadah selamat menikmati selamat menikmati